5 Hal Yang Anak Laki-Laki Tiru Dari Ayahnya Buah memang tak jatuh dari pohonnya. Begitu juga dengan sikap ayah yang akan ditiru oleh anak laki-lakinya. Apapun yang ayah lakukan dan si anak laki-laki melihatnya, suatu saat juga akan ditirunya. Bahkan faktanya, anak laki-laki akan selalu melihat dan meniru apa yang ayahnya lakukan sehari-hari. Mulai dari cara ayah mengontrol emosi, bersikap ke orang lain hingga bagaimana memperlakukan ibunya. Kedekatan ayah dan anak laki-laki sejak kecil juga akan memberikan pengalaman berharga bagi si kecil. Bahkan apapun yang dilakukan si ayah dalam keseharian juga akan ditiru oleh anak laki-lakinya. Buat para ayah, inilah beberapa hal yang akan ditiru si kecil. 1. Bagaimana cara ayah memperlakukan ibu Tanpa sadar, anak akan meniru ayah dalam memperlakukan ibu, nenek, dan tante. Mereka akan meniru apa yang seharusnya dilakukan laki-laki pada perempuan. Kalau si ayah memperlakukan perempuan dengan lembut dan sopan, nantinya juga ia akan bersikap seperti itu. Perilaku yang seringkali dilihatnya berawal dari orang-orang yang ada di dalam rumah, salah satunya adalah ayahnya. 2. Bagaimana cara ayah menghargai diri sendiri Cara seseorang menghargai diri sendiri juga mampu meningkatkan rasa percaya dirinya. Begitu juga dengan cara ayah menghargai dirinya, si anak juga akan menirunya. Dengan memberikan contoh yang baik, maka anak juga akan tumbuh menjadi pribadi yang mampu menghargai dirinya. Hal tersebut agar nantinya tidak mudah diremehkan orang lain. Ajarkan kalau dirinya juga sangat berharga. 3. Bagaimana cara ayah menjalin pertemanan Cara pandang seseorang juga dipengaruhi oleh siapa saja orang-orang yang ada di dekatnya. Untuk itu sangat penting bagi anak-anak untuk menjalin pertemanan yang mampu memberikan dampak yang baik bagi kehidupannya. Ini bisa mereka lihat dari bagaimana si ayah menjalin pertemanan. Secara tidak sadar, nantinya akan juga akan menirunya. 4. Bagaimana cara ayah memperlakukan anak Bagi anak laki-laki, pastinya mereka selalu menunggu momen-momen untuk lebih dekat dengan ayahnya. Seorang ayah yang seringkali meluangkan waktu untuk si kecil tentu akan membuatnya merasa istimewa dan berharga. Kelak, mereka juga akan memperlakukan anaknya dengan baik. Dengan begitu, dad sebaiknya seringkali melalukan, di time, berdua dengan anak laki-lakinya. 5. Bagaimana ayah berjuang untuk keluarganya Meski masih anak-anak, kadang mereka paham dengan bagaimana perjuangan ayahnya dalam mencari nafkah untuk keluarga kecilnya. Kalau melihat ayahnya rajin dan tetap semangat, maka bisa jadi suatu saat ia juga akan melakukan hal yang sama. Kelak, ia juga akan menjadi sosok yang bertanggung jawab, baik bagi dirinya dan keluarga. Bagi anak laki-laki, ayah adalah role model pertamanya. Jangan sampai si ayah justru bermalas-malasan dan malah menjadi contoh yang buruk bagi anak. Anak laki-laki nantinya akan menjadi kepala keluarga sehingga dibutuhkan bekal seperti tanggung jawab dan menanamkan kemandirian sejak dini. Itulah beberapa hal yang nantinya akan ditiru anak dari ayahnya.